Buat kalian yang sudah menonton video di channel ini, awas guys, nanti kalian akan jadi kreatif Hai guys, cuma bermodalkan cas HP yang sudah jadi dulu seperti ini Saya merubahnya jadi sebuah amplifier yang sangat super bass banget guys Contohnya seperti ini, kita colokin Nah, kalian perhatikan hasilnya sangat-sangat kenceng banget ya untuk suaranya Dan juga ngebass, ini bisa digunakan di speaker besar LG seperti ini guys ya Ini speaker pasif guys Nah, jadi kalau kalian ingin membuat seperti ini guys Nah, kalian bisa mengikuti videonya nih Nah, perhatikan, sangat-sangat keren banget ya Jadi kalau kalian belum punya amplifier, bisa dicoba cara ini guys Oke, langsung aja ke tutorialnya Nah, jadi untuk tutorialnya disini saya siapkan sebuah cas HP guys Jadi cas HP saya banyak banget guys ya Karena saya jual guys ya, cas HP ini saya jual di toko saya, di online software, di Shopee, Tokopedia, dan Lajada Nah, jadi kita ambil salah satu aja ya, ini charger HP, cuma dikit banget guys ya Untuk ampernya 5.800 mA doang guys Nggak hape 1 ampere selagus ya Oke, sekarang kita akan coba eksekusi Nah, jadi pertama disini kita siapkan sebuah cas HPnya guys Nah, cas HP ini kita bongkar aja ya untuk skrupnya seperti ini Nah, kalian perhatikan, di dalamnya akan seperti ini guys ya Oke, kita copotin aja Nah, sekarang disini saya akan coba kasih tau kalian guys ya Cara membuatnya Ini kita buat dulu ya, kita akan coba ambil Nah, kita balikin aja seperti ini guys Nah, seperti ini disini kita akan coba mengambil kutub positif negatifnya Nah, inputnya kita ambil dari sini guys ya 5 pol DC Nah, ini adalah negatif nih, saya solder nih Dan satu lagi ini adalah positif untuk inputnya ya Jadi, sebelah kanan itu positif charger HP ya Nah, kalian perhatikan disini ada kabel warna merah hitam Nah, ini merahnya hitam Merahnya kita pasang disini Artinya plus ya guys Di sisi ini 5 pol DC guys Untuk negatifnya kita pasang disini Ini kabel buntung aja ya Jadi, kabel buntung yang kita akan coba pasang ke alat nanti untuk membuat amplifier Seperti ini guys Nah, selanjutnya setelah udah jadi Kita akan coba ngebuat sebuah lubang guys Nah, jadi sebuah lubang disini kita akan coba pasang aux ya Nah, ini adalah input ya Jadi, input ini bisa digunakan nanti di HP kalian ataupun Bluetooth ya Disini kita tandain Kita akan coba kasih cuakan sedikit Menggunakan solder aja ya Karena kalau di bor langsung nanti akan pecah guys Oke, seperti ini Tinggal kita tambahin aja pakai bor listrik ya Seperti ini guys Oke, setelah udah rapi seperti ini guys Selanjutnya, sekarang kita akan coba ini dulu ya Ini belum terlalu rapi Jadi, nanti saya akan coba rapiin sedikit guys Kita taruh dulu Nah, selanjutnya Kalau udah rapi Hasilnya seperti ini guys Nah, selanjutnya Karena ini udah terpasang Kita masukin aja kemari nih Ya, kabel aux guys ya Kabel aux ini guys Biasanya digunakan di MP3 Ataupun di Bluetooth MP3 kalian tuh ada ya Nah, jadi ini tujuannya Jadi, misalnya kalian menggunakan input HP Bisa dicolokin kemari nanti Ataupun Bluetooth Bisa kemari guys Bisa semua ya Ini colokan serba guna Untuk amplifier-nya Nah, kita kasih lem sedikit di ujungnya sini Karena kalau udah di dalam Ribet banget ya Dari luar aja Oke, kita tunggu Sampai dia mengering guys Setelah udah mengering Selanjutnya Kita siapin modulnya guys ya Karena kalau amplifier Itu kita beli aja modulnya Namanya POM 8403 Nah, kalau kalian beli Di sini ada di Shopee saya guys ya Nah, saya jual nih Tuh harganya guys Ya, kalian bisa mengunjungi Toko online shop saya Di Shopee Tokopedia Lajada Saya di Shopee udah lama banget Jualan guys ya Udah banyak banget transaksinya Oke, sekarang kita akan coba pasang Untuk inputnya Nah, karena inputnya 5V Kita ambil dari charger HP Yang kita siapkan tadi Charger HP jadul aja guys ya Plusnya di 5V Dan negatifnya di sini guys Di min Nah, sudah terpasang Seperti ini Selanjutnya Kita akan coba pasang Aux-nya Nah, Aux-nya ini kan ada Warna hitam, biru, dan kuning ya Hitam adalah ground Kita pasang di sini guys Kalian perhatikan Jangan sampai salah nih Oke, ground-nya ini Kita pasang di tengah Atau warna hitam ya Nah, pertama kita pasang di kuning dulu dah Kuning ini bisa dibolak-balik ya Warna biru juga bisa Karena L dan R itu Bolak-balik Gak apa-apa Terserah kalian Selera kalian aja guys Nah, tapi Kalau kabel warna hitamnya Atau ground-nya Ini jangan sampai terbalik ya Kayaknya ini Kita pasang di sini guys Nah, untuk Birunya Atau R atau L Kita pasang di sini Intinya L dan R itu Jangan sampai sama ya Jadi nanti Biar bisa stereo guys Nah, selalu terpasang Seperti ini Kita siapkan 2 buah kabel Untuk ke speaker ya Nah, speaker-nya ini Bisa kalian gunakan Output terminal Ataupun kayak gini aja Kabel ya Kabelnya gak usah panjang-panjang guys ya Kalau kalian ingin membuat ini Nah, min plusnya Merah plus Hitam min Nah, antara plus dan min ini Jangan sampai tergabung guys Kalau kalian tergabung Untuk modul ini Akan rusak ya modulnya Wow, ngeblur Oke, yang negatif Kita pasang di sini Saya akan coba berbesar sedikit Nah, agak ngeblur Gabarnya memang maaf guys ya Nah, seperti ini guys Min di hitam plus di merah Min di hitam plus di merah Oke, seperti ini tuh Ya, udah jelas Nah, sekarang kita akan coba Pasang aja langsung ke casingnya guys ya Ini kita masukin aja langsung semuanya Nah, jadi tutorialnya gini doang guys ya Gampang banget ya Kalau kalian mempunyai Charge HP yang sudah terpakai Bisa dicoba cara ini Pokoknya itu sangat-sangat keren banget ya Kalian bisa coba di rumah guys Kita masukin Nah, dalam elektronik Kabel min dan plus Jangan sampai tercampur ya Ataupun kabel-kabel lain tuh Jangan sampai tercampur Ini udah oke banget nih guys Sekarang tinggal kita pasang aja Ke alatnya Ini kita tekan aja ya Untuk casingnya ini langsung Seperti itu Nah, sudah terpasang Kan perhatikan di sini ada Merah-hitam ya 2 Saya akan coba jelasin di next video sedikit ya Oke, sekarang kita akan coba jelasin dulu Ini dia alat yang sudah jadi Saya sudah lem guys ya Ini kuat banget ya Jadi ini amplifier yang sangat-sangat Wakti banget Nah, ini ada 2 kabel kan Merah-hitam ada 4 ya Jadi, 1 kabel ini Untuk 1 speaker Jangan sampai terbalik Merah-hitam ya Merah-hitam 1 Merah-hitam 2 Oke, sekarang kita coba tes Ke speakernya guys Oke guys, ini workshop saya ya Tokon shop saya Banyak banget tuh barangnya Nah, kita akan coba pasang Di speaker pasif LG ya Ini kompo Bagus kompo guys ya Ini tegang Wattnya cuma 6 Watt Oke, ini dia untuk alatnya ya Untuk amplinya yang kita buat tadi Sekarang kita akan coba pasang guys ya Oke, kita pasang 1 aja Karena cuma ada 1 speaker Nah, jangan sampai terbalik ya Merah dan hitamnya Kalau tidak terbalik Suaranya akan tidak enak guys Kalau tidak terbalik Suaranya akan mantap ya Oke, min plusnya Nah, antara min dan plus ini Jangan sampai tercampur guys Kalau tercampur Nanti akan Panas modulnya Dan akan rusak ya Saya ingin saya lagi Dipisah aja Oke, seperti ini Kita gulung Seperti ini Oke, sudah jadi Sekarang tinggal kita akan coba colokin aja ya Oke, jadi kita siapkan kabel AUX ya Untuk input ke HP Android-nya Nah, kita colokin Seperti ini Tinggal kita siapin Kabel power-nya 220V Karena ini menggunakan charge-an HP Tinggal dicolokin aja guys Ya, nggak usah ribet-ribet ya Ini kabel ini jangan sampai campur Oke, sekarang kita coba Masukin aja Ya, seperti ini Menyala Duni tuh guys Oke, duni tuh Seperti itu Nah, kalau artikan Seperti itu Artinya APNIVIR-nya Hidup Sekarang kita akan coba colokan Ke HP Android Oke, disini kita akan coba colokin Menyala ya Oke Kami perhatikan Sangat keren banget Oke, seperti ini guys Tuh Oke, ini Bilih dubbing ya Jadi, mohon maaf Kalau suaranya nggak sinkron Nah, kami perhatikan disini Nah, menyala dengan baik guys ya Oke Nah, untuk suaranya Juga mantap banget ya Kalian perhatikan Tuhan Suara kakrek Suara tripod guys Kamera saya nih Agak berat Soal memakai kamera mirrorless Nah, seperti ini tuh Wah, sangat keren banget guys ya Jadi, kalau kalian punya waktu luang Bisa dicoba guys Cara ini guys ya Oke, mantep sekali guys Oke, tuh Suaranya juga mantep banget ya Oke guys Buat kalian yang ingin mencoba Silahkan dicoba ya Tokonya tutorialnya udah ada nih Jangan lupa Beli di toko online shop kami ya Kalau membeli bareng-bareng komponen Seperti PAM atau modul-modul lain Bisa beli toko online shop kami Di Ubi Girl Di Shopee, Tokopedia, dan Lajada Oke Selamat malam Jangan lupa di share video ini Like, komen ya Oke Makasih Makasih